Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim The meaning of life is to give life meaning Makna hidup ini adalah dengan memberikan hidup ini satu makna Ini kalimatnya rasanya kayak mulet Tapi sebenarnya ya maksudnya Viktor Frankl ini Kita itu kan sering merasa hampa rasanya hidup ini gak punya makna Terus kita berusaha mencari-cari makna Kalau mengikuti quotes dari Viktor Frankl ini Sebenarnya makna itu ya jangan hanya dicari tapi diberi Mari kita beri makna pada hidup kita ini Karena nanti menurut Viktor Frankl ya kunci Diri kita kunci eksistensi kita itu terletak pada makna yang kita berikan pada hidup ini Hidup ini rasanya berat atau ringan menyenangkan atau menyedihkan Hidup ini rasanya mengembirakan atau membuat kita galau putus asa Itu sebenarnya tergantung makna yang kita tempelkan pada hidup ini Jadi maka The meaning of life is to give life meaning Makna hidup ini ya Tergantung Apa yang kita berikan Tergantung makna apa yang kita tempelkan pada hidup ini Nah Selanjutnya ada yang kedua Life is never made unbearable by circumstances But only by lack of meaning and purpose Hidup ini tidak pernah terasa berat Tidak tertanggungkan oleh berbagai situasi Kecuali kita yang kurang mampu memberi makna dan tujuan terhadap hidup ini Jadi ini lanjutannya tadi berarti Kita kan sering merasa hidup ini berat Apa artinya hidup ini? Apa makna hidup ini? Kenapa hidup ini rasanya berat sekali? Mengapa situasi ini rasanya kok tidak tertanggungkan? Misalnya Jadi kan sering kita mengeluh begitu Kok yang saya inginkan tidak terjadi dan lain sebagainya Kata Viktor Frankl Kuncinya justru bukan pada situasi di sekeliling kita Tapi pada kita sendiri Bagaimana kita memaknai hidup ini? Dulu waktu kita belajar stoikisme Misalnya kan kita dinasehati untuk Senantiasa berpikir positif Karena disitulah Rahasia, kebahagiaan, kegembiraan kita Itu kan berarti kuncinya ada pada orangnya Bukan pada situasinya Situasinya kita gagal Tapi ada orang yang memaknai kegagalan itu Sebagai tantangan Untuk ditaklukkan lebih jauh Ada yang memaknai kegagalan itu Sebagai kehancuran dan keputusasaan Kuncinya kan bukan pada kegagalannya Tapi pada manusianya Saat dia menyikapi kegagalan itu Faktanya atau kondisinya Misalnya Jagomu kalah Misalnya ya mungkin kamu jago apa Atau Kamu punya idola Ternyata Idolamu kalah Jagomu kalah Mungkin dalam pertandingan Apalah Olahraga Bulu tangkis Apalah sepak bola Nah Ya memang faktanya begitu Tapi Kekalahan itu Adalah sumber semangat Bagi kita Atau sumber kesedihan Dan keputusasaan Itu kuncinya ada pada kita Jadi hidup ini Tidak pernah berat Oleh situasi Kata Viktor Frankl Dia bisa jadi berat Karena kita sendiri Yang tidak mampu Memberi makna Dan tujuan Terhadap Hidup kita Mungkin teman-teman Sering ya Dalam hidup ini Menghadapi fakta-fakta Pahit Kenyataan-kenyataan Tidak menyenangkan Apalagi hari ini Informasi Begitu deras Peristiwa-peristiwa Tidak enak Tidak cocok Yang tidak sesuai Dengan kita Itu kan Senantiasa Sampai pada kita Lewat Berbagai jalan Termasuk lewat Media-media sosial Rasanya hidup ini Terlalu suram Sekali Rasanya hidup ini Gelap Sekali Nah itu Sebenarnya kuncinya Tidak pada Fakta-fakta tadi Kuncinya ada pada Tanggapan kita Kalau kita Membacanya Menempelkan Makna yang positif Cerah Ceria Ya hidup ini Tetap cerah Ceria Tapi kalau kita Menempelkannya Dengan Stiker yang buram Dengan makna yang buram Makna yang sedih Ya rasanya Hidup ini Memang menyedihkan Jadi Kalau ada Pertanyaan Senang Tidak sih Hidup kita Di Indonesia ini Saat ini Gembira Tidak sih Sebagai Warga negara Saat ini Atau Bahagia Tidak sih Sebagai manusia Di dunia Hari ini Dan lain sebagainya Itu jawabannya Tidak pada Situasi Peradaban dunia Atau situasi Kebudayaan kita Kebahagiaan Atau Kesenangan Itu Lebih banyak Kuncinya Ada pada Diri kita Sendiri Jadi Ada pada Kacamata kita Kalau kita Pakai Kacamata hitam Kita Memaknai Hidup ini Secara Gelap Ya Hidup ini Gelap Tapi Kalau kita Pakai Kacamata Yang Cerah Terang Hidup ini Jadi Terang Kita Maknai Hidup ini Sebagai Kebahagiaan Dan Tantangan Demi Tantangan Bukan Sebagai Keburaman Kegagalan Dan Keruotan Demi Keruotan Sehingga Kata Victor Frenkel Even When It Not Fully Attained We Become Better By Striving For Higher Goal Bahkan Meskipun Tujuan Kita Makna Yang Kita Tempelkan Tadi Tidak Sepenuhnya Tercapai Tapi Hidup Kita Lebih Baik Dengan Perjuangan Kita Untuk Mencapai Sesuatu Yang Lebih Tinggi Jadi Dengan Kita Menempelkan Makna Yang Positif Dengan Kita Menetapkan Tujuan Tujuan Di Depan Yang Tentu Saja Tujuan Tujuan Yang Tinggi Cita Cita Yang Tinggi Ini Lebih Baik Meskipun Mungkin Nanti Tidak Tercapai Sepenuhnya Tapi Hidup Yang Punya Tujuan Punya Orientasi Ini Jauh Lebih Baik Dibandingkan Hidup Yang Serba Putus Asa Serba Pesimis Serba Bingung Nah Dari Tiga Quotes Ini Mulai Bisa Dirabah Nanti Arah Pemikiran Eksistensialnya Viktor Frankl Ini Kemana Jadi Kata Beliau Ini Quotes Yang Keempat Decision Not Condition Determine What A Man Is Jadi Keputusan Keputusan Kita Bukan Situasi Situasi Yang Kita Hadapi Yang Menentukan Siapa Diri Kita Boleh Saja Kita Berhadapan Dengan Situasi Situasi Yang Pahit Tapi Bagaimana Sikap Kita Bagaimana Respon Kita Menghadapi Situasi Yang Pahit Itulah Yang Nanti Menentukan Siapa Diri Kita Yang Nanti Menunjukkan Orang Seperti Apa Kita Itu Jadi Kesinilah Nanti Gagasan Gagasan Viktor Frankl Akan Ditujukan Berarti Apa Kuncinya Tetap Ada Pada Manusianya Kalau Kita Ingin Jadi Manusia Yang Otentik Manusia Yang Punya Kontribusi Manusia Yang Sesuatu Dalam Hidup Ini Kuncinya Ada Pada Diri Kita Sendiri Bukan Pada Kondisi Dan Situasi Di Sekililing Kita Kondisi Dan Situasi Di Sekililing Kita Ini Adalah Tantangan Tantangan Mungkin Juga Modal Modal Mungkin Juga Media Media Yang Itu Jadi Perantara Untuk Bisa Kita Taklukkan Mencapai Apa Yang Sudah Kita Putuskan Tadi Baik Ini Empat Quotes Ini Mungkin Secara General Menggambarkan Nanti Detail Kagasan Dari Viktor Frankl Ke Arah Mana Tujuannya Oke Kita Mulai Sekarang Membahas Struktur Kagasannya Viktor Frankl Saya Awali Dari Pandangan Frankl Tentang Struktur Diri Manusia Nah Ini Menarik Ya Seperti Dulu Para Filosof Muslim Itu Kan Juga Selalu Kalau Ingin Bahas Apa Diawali Dengan Membahas Manusianya Menurut Frankl Manusia Itu Adalah Makhluk Yang Punya Tiga Dimensi Yang Pertama Dimensi Internal Yang Kedua Dimensi External Yang Ketiga Dimensi Transcendental Nah Kita ingat Ingat Ya Ayo Kita Tolak Kita Pahami Pelan Pelan Wong Tidak Ada Yang Nyusu Nyusu Wong Kita Belajar Ini Kan Santai Saja Tidak Dikejar Kurikulum Tidak Dikejar Waktu Tidak Dikejar Oleh Target Target Tertentu Kita Nikmati Pelan Pelan Kalau Tidak Paham Tidak Bapak Kalau Sudah Bosan Ya Ditinggal Saja Tidak Masalah Tidak Masalah Kalau Merasa Tidak Cocok Dibuang Saja Tidak Masalah Pikirannya Orang Kadang Sesuai Dengan Kita Kadang Tidak Sesuai Meskipun Yang Kita Angkat Ini Orang Orang Besar Orang Orang Luar Biasa Yang Oleh Allah Dianugrai Ketajaman Berfikir Nah Jadi Manusia Itu Menurut Frankl Ada Internal Internal Berarti Sisi Dalam Dirinya Ada External External Itu Kondisi Di Luar Diri Dan Ada Transcendental Transcendental Itu Kemampuan Manusia Melampaui Dirinya Melampaui Kondisi Eksternalnya Nah Menurut Frankl Dimensi Internal Manusia Itu Setidaknya Ada Lima Yang Pertama Kita Itu Punya Bakat Dan Potensi Jadi Kita Itu Oleh Allah Dianugrai Banyak Sekali Potensi Potensi Tinggal Kita Mampu Mengembangkannya Atau Tidak Yang Kedua Sarana Atau Media Untuk Mengekspresikan Bakat Dan Potensi Tadi Ini Kalau Di Frankl Isinya Tiga Jasmani Rohani Dan Mental Atau Jiwa Yang Ketiga Daya Jadi Daya Batin Daya Pribadi Ini Kekuatan Kita Kalau Menurut Frankl Ada Tiga Yaitu Insting Pikiran Dan Emosi Kita Kita Punya Dalam diri Kita Kita Punya Emosi Kita Punya Insting Atau Naluri Kita Akal Pikiran Terus Kita Punya Kualitas Kemanusiaan Kualitas Insani Kualitas Kemanusiaan Itu Isinya Adalah Keinginan Kita Untuk Hidup Secara Bermakna Kualitas Kualitas Kemanusiaan Ini Nanti Yang Membedakan Manusia Dengan Makhluk Yang Lain Disinilah Manusia Melahirkan Karya Kreasi Melahirkan Keunikan Keunikannya Sebagai Manusia Ini Kualitas Insani Dan Yang Kelima Kebebasan Atau Kemampuan Milih Yang Terbaik Untuk Diri Kita Nah Ini Lima Hal Ini Ada Dalam Diri Kita Mari Kita Manfaatkan Sebaik Baiknya Jadi Kalau Versi Agama Menganugerahkan Lima Hal Ini Kita Diberi Potensi Kita Diberi Sarana Jiwa Raga Rohani Jasmani Kemudian Kita Diberi Kekuatan Atau Daya Insting Pikiran Emosi Kita Diberi Kualitas Kemanusiaan Yaitu Keinginan Keinginan Kehendak Kehendak Yang Tidak Ada Di Semua Makhluk Yang Lain Dan Yang Terakhir Kita Diberi Kebebasan Yaitu Kemampuan Untuk Menentukan Meleh Mana Yang Terbaik Untuk Diri Kita Nah Ini Kita Yang Ada Di Dalam Yang Diluar Diri Kita Punya Setidaknya Dua Situasi Yaitu Kondisi Lingkungan Dan Kondisi Masyarakat Di Sekeliling Kita Yang Pertama Yang Kedua Norma Norma Dan Nilai Nilai Sosial Budaya Yang Berlaku Di Sekeliling Kita Jadi Jadi Kalau Dalam Diri Kita Ada Lima Aspek Tadi Terus Berhadapan Dengan Dunia Luar Dunia Masyarakat Dunia Lingkungan Dengan Nilai Dan Norma Normanya Nah Tidak Berhenti Disitu Manusia Juga Punya Aspek Transcendental Aspek Transcendental Kemampuan Manusia Melampaui Dirinya Baik Kondisi Internal Maupun External Kemampuan Manusia Merancang Hidupnya Untuk Semakin Maju Semakin Berkembang Melampaui Situasi Dirinya Hari Ini Dan Juga Kondisi Masyarakat Hari Ini Kan Hanya Manusia Yang Bisa Misalnya Begini Lima Tahun Kedepan Saya Sudah Harus Jadi Sosok Yang Menggemparkan Dunia Saya Sudah Harus Bisa Menciptakan Lingkungan Yang Penuh Cinta Kasih Sayang Saya Sudah Dengan Pernyataan Seperti Ini Pernyataan Yang Akan Terwujud Di Masa Depan Yang Hari Ini Belum Ada Baik Dalam Diri Kita Maupun Dalam Lingkungan Eksternal Kita Tapi Kita Bisa Melakukan Itu Kita Bisa Ingin Mencapai Kesana Ini Namanya Aspek Transcendental Meskipun Sekarang Saya Hanya Mahasiswa Yang Tidak Lulus Lulus Dikejar Untuk Segera Lulus Tapi Insyaallah Lima Atau Tiga Tahun Yang Akan Datang Saya Sudah Mapan Punya Rumah Punya Istri Punya Kekayaan Berlimpah Misalnya Ini Kemampuan Transcendental Kemampuan Kita Mengatasi Situasi Masa Kini Merencanakan Menetapkan Tujuan Bersikap Atas Situasi Yang Saat Ini Kita Hadapi Ini Ini Yang Membedakan Manusia Dengan Makhluk Yang Lain Jadi Kemampuan Transcendental Ini Tidak Ada Makhluk Yang Lain Bisa Seperti Ini Binatang Tumbuhan Tidak Ada Yang Bisa Merancang Mencanangkan Kemajuan Perkembangan Yang Akan Datang Yang Kita Inginkan Jadi Tidak Sekedar Menerima Masa Kini Kan Banyak Kemarin Kemarin Filsafat Eksistensialis Itu Fokus Pada Bagaimana Kita Menerima Situasi Kita Di Masa Kini Tapi Kalau Viktor Frenkel Justru Di Antara Keistimewaan Manusia Itu Kemampuan Transcendensi Melampaui Kekiniannya Jadi Kalau Hanya Menerima Masa Kini Kan Mandek Situasi Saat Ini Ya Saya Terima Saja Ada Kesan Pasif Tapi Menurut Frenkel Kita Harus Mampu Memberi Makna Bersikap Melakukan Transcendency Kita Merencanakan Menetapkan Tujuan Kedepan Baik Jadi Inilah Struktur Diri Manusia Nah Ini Mungkin Menarik Ya Untuk Bahan Kita Mukha Sabah Nanti Apalagi Ini Menyelang Puasa Sisi Internal Kita Sisi Eksternal Kita Sisi Transcendency Kita Seperti Apa Kita Mengelola Mengoptimalkannya Baik Kita Lanjutkan Ya Nah Kalau Tadi Strukturnya Sekarang Ciri Kondisi Eksistensial Manusia Kalau Ini Sebenarnya Mirip Saja Dengan Tokoh Tokoh Eksistensialis Yang Kita Bahas Bulan Ini Meskipun Ada Sedikit Titik Bedanya Jadi Menurut Viktor Frankl Ada Enam Kondisi Manusia Yang Itu Jenisnya Eksistensial Jadi Manusia Yang Exist Yang Authentic Jadi Dirinya Sendiri Itu Menurut Frankl Yang Pertama Mampu Menyadari Diri Jadi Mampu Sadar Aku Ini Siapa Aku Ini Orang Yang Seperti Apa Dan Lain Sebagainya Jadi Kesadaran Jadi Orang Yang Tidak Hidup Tanpa Kesadaran Hanya Mengalir Saja Di Ombang Ambing Situasi Tapi Manusia Exist Itu Yang Sadar Posisi Sadar Identitas Dirinya Yang Kedua Kondisi Eksistensial Manusia Itu Kebebasan Dan Tanggung jawab Jadi Ya Manusia Itu Bebas Itu Pasti Semua Toko Eksistensialis Menitik Beratkan Manusia Pada Aspek Kebebasannya Tapi Frankl Tidak Hanya Menekankan Kebebasan Menurut Beliau Ya Dibalik Kebebasan Itu Ada Tanggung jawab Wah Kita Manusia Yang Sadar Diri Kalau Sudah Memutuskan Ya Siap Menanggung Resikonya Jadi Kebebasan Itu Senantiasa Gandeng Nyambung Dengan Tanggung jawab Ini Kondisi Eksistensial Manusia Yang Kedua Nah Kondisi Eksistensial Manusia Yang ketiga Manusia Itu Eksist Kalau Dia Mampu Membentuk Identitas Dirinya Dan Mampu Berhubungan Dengan Orang Lain Jadi Diperhatikan Ya Kata-kata Membentuk Ini Berarti Kita Berupaya Membangun Jati Diri Ini Kata-kata Membentuk Membangun Ini Mungkin Agak Berbeda Dengan Selama Ini Kita Selalu Mencari Kan Banyak Kita Menggunakan Diksi Mencari Siapa Aku Mencari Jati Diri Jati Diri Itu Bangun Kalian Ingin Diri Kalian Seperti Apa Ingin Jadi Orang Yang Soleh Ingin Jadi Orang Pemberani Ingin Jadi Orang Yang Pantang Menyerah Ingin Jadi Orang Yang Selantiasa Gembira Selalu Tersenyum Silahkan Bentuk Dirimu Bentuk Identitas Sebagaimana Yang Engkau Ingin Jangan Menunggu Jangan Hanya Mencari Kalau Dicari Cari Kalian Akan Bingung Mungkin Jangan Jangan Teman Teman Muda Yang Sering Pak Saya Sedang Melakukan Pencarian Pak Akhirnya Menjelajah Kemana Mana Dan Tidak Ketemu Ketemu Kemungkinan Salahnya Dikata Mencari Tadi Jangan Jangan Hanya Dicari Tapi Bentuk Identitas Dirimu Sebagaimana Yang Engkau Inginkan Jadi Bangun Mulai Sekarang Nah Ini Cirinya Orang Exis Dia Bebas Bertanggung Jawab Dan Membentuk Sendiri Identitas Diri Yang Dia Inginkan Tanpa Dipaksa Tanpa Dipengaruhi Tanpa Diintimidasi Tanpa Ketakutan Ketakutan Ini Loh Aku Sebagaimana Yang Aku Inginkan Itulah Orang Yang Exis Dan Juga Mampu Berhubungan Dengan Orang Lain Tidak Ada Gunanya Kita Itu Hebat Jago Luar Biasa Tapi Sendirian Tidak Mampu Bergaul Tidak Mampu Berinteraksi Dengan Orang Lain Orang Itu Exis Kelihatan Dia Unik Itu Kan Ketika Dia Bareng Bareng Dengan Yang Lain Oh Kalau Yang Lain Cirinya Begini Begini Kalau Dia Itu Cirinya Begitu Itu Kan Kelihatan Kita Exis Itu Kalau Bersama Sama Dengan Yang Lain Tidak Hanya Mampu Jago Kalau Sendirian Saya Hebat Loh Pak Tapi Kalau Pas Sendirian Kalau Ada Yang Lain Saya Mal Lupa Saya Tidak Berani Tampil Itu Berarti Kita Tidak Exis Jadi Exis Itu Kita Mampu Membentuk Identitas Nah Yang Keempat Memberi Makna Hidup Jadi Memberi Makna Hidup Itu Apapun Peristiwa Apapun Fakta Apapun Situasi Yang Kita Hadapi Kita Mampu Memberi Makna Sesuai Keinginan Kita Jadi Ini Manusia Yang Exis Makna Sesuai Keinginan Itu Kadang Kadang Tidak Sesuai Dengan Orang Lain Tapi Ini Makna Versi Kita Misalnya Tadi Saya Contohkan Kita Gagal Hidup Ini Mungkin Gagal Kuliah Gagal Menikah Gagal Punya Pasangan Dan Macam Itu Terus Orang Melihat Kita Wah Kamu Kasian Sekali Ya Gagal Orang Mungkin Menganggap Makna Dari Kegagalan Itu Adalah Satu Tragedi Satu Musibah Tapi Mungkin Kita Ingin Memberi Makna Sendiri Versi Kita Sehingga Kita Saya Tidak Terlalu Sedih Kok Gagal Ini Karena Kegagalan Ini Menurut Saya Adalah Pelajaran Berharga Yang Membuatku Sekarang Sadar Dan Jauh Lebih Kuat Besok Aku Tidak Akan Tergoda Lagi Terdistraksi Lagi Gagal Lagi Dalam Hal Seperti Ini Sekarang Aku Tahu Rahasianya Nah Ini Berarti Makna Dari Kita Orang Lain Membacanya Kita Itu Kasian Mengalami Kegagalan Kegagalan Berarti Musibah Tapi Kita Tidak Kita Menganggap Kegagalan Itu Berarti Pelajaran Jadi Berarti Aku Sekarang Dapat Pelajaran Baru Hidupku Akan Jauh Lebih Tangguh Lebih Kuat Setelah Ini Ini Namanya Memberi Makna Hidup Peristiwanya Sama Kegagalan Tapi Kita Mampu Menempelkan Makna Sesuai Keinginan Kita Nah Ini Namanya Orang Eksis Kata Frankl Yang Kelima Orang Eksis Itu Orang Yang Punya Curiosity Punya Rasa Ingin Tahu Orang Yang Punya Rasa Ingin Tahu Berarti Dia Akan Terus Belajar Jadi Terus Nambah Wawasan Kita Setiap Malam Kamis Sini Ngaji Semoga Bagian Dari Perwujudan Kita Ingin Eksis Sebagai Manusia Bahwa Kita Juga Ingin Autentik Ingin Hidup Kita Punya Arti Punya Makna Sebagai 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 Kata Frenkel Kan Salah Satu Sarat Orang Bisa Eksis Itu Dia Punya Rasa Ingin Tahu Semoga Ngaji Filsafat Ini Bisa Mengatasi Atau Menjadi Jalan Untuk Melampiaskan Keinginan Tahu Kita Untuk Tentang Banyak Hal Nah Kemudian Yang Terakhir Orang Eksis Itu Orang Yang Sadar Bahwa Akhir Hidupnya Adalah Nanti Kematian Dia Sekarang Ada Nanti Tidak Ada Nah Semangat Kesadaran Bahwa Pada Akhirnya Aku Akan Tidak Ada Ini Kan Di Banyak Filosof Eksistensialis Ini Sering Dijadikan Pendorong Untuk Kita Semakin Bersemangat Hidup Dan Semakin Gembira Serta Menikmati Situasi Hidup Kita Apapun Itu Karena Apa Ya Karena Ini Tidak Selamanya Begini Masa Hidup Sekali Saja Kok Nangis Terus Misalnya Masa Hidup Sekali Saja Kok Murung Terus Masa Hidup Sekali Saja Kok Kita Galau Terus Nanti Semua Orang Pasti Mati Kesempatan Ini Kita Pakai Untuk Gembira Untuk Menikmati Untuk Mengekspresikan Diri Sesuai Yang Kita Inginkan Masa Hidup Sekali Saja Keinginan Kita Kita Gadaikan Pada Orang Lain Kita Hidup Tanpa Mengekspresikan Apa Yang Ingin Kita Wujudkan Eman Eman Nah Jadi Inilah Enam Kondisi Eksistensial Manusia Menurut Viktor Frankl Baik Nah Sekarang Kita Lihat Sebentar Bagaimana Persepsi Seorang Eksistensialis Itu Tentang Hidup Kehidupan Dan Manusia Menurut Frankl Bagi Seorang Eksistensialis Dunia Ini Adalah Sesuatu Yang Penuh Potensi Makna Untuk Diaktualkan Jadi Dunia Ini Isinya Adalah Potensi Potensi Makna Ya Segala Macam Peristiwa Segala Macam Kejadian Kita Dalam Hidup Ini Kan Sebenarnya Ladang Bagi Pemaknaan Kita Manusia Itu Makhluk Yang Senantiasa Memaknai Peristiwa Apapun Kan Kita Maknai Peristiwa Kecelakaan Oh Itu Musibah Tapi Bagi Yang Lain Oh Itu Ujian Itu Oh Itu Peringatan Kita Selama Ini Terlalu Sembrono Nah Ini Dunia Jadi Memang Peristiwa Peristiwa Isinya Dunia Itu Potensi Potensi Makna Jadi Kenapa Disebut Potensi Potensi Itu Kan Berarti Masih Kemungkinan Masih Mengandung Belum Lahir Maknanya Nanti Yang Melahirkan Siapa Manusia Jadi Posisinya Manusia Di Hadapan Dunia Manusia Adalah Makhluk Yang Menciptakan Dan Menemukan Makna Dialah Yang Melahirkan Makna Sesuai Kebebasan Dia Kalau Tadi Kan Masih Potensi Belum Aktual Yang Mengaktualkan Makna Itu Manusia Jadi Makna Itu Dari Kita Dari Manusia Nah Tapi Ternyata Hidup Ini Dunia Ini Tidak Selalu Menyenangkan Banyak Hal-hal Menyedihkan Banyak Penderitaan Banyak Musibah Banyak Kecelakaan Tidak Masalah Kata Frankl Bagi Seorang Extensialis Semua Itu Yang Memang Peristiwa Peristiwa Yang Lazim Dalam Hidup Ini Atau Kalau Bahasa Kita Selama Ini Sunnah Tullah Jalan Keluarnya Apa Jalan Keluarnya Makna Tadi Jadi Tidak Usah Khawatir Dengan Segala Kerumitan Hidup Ini Hidup Ini Rumit Atau Tidak Hidup Ini Suram Atau Tidak Hidup Ini Menyedihkan Atau Tidak Kuncinya Di Manusianya Yang Memberi Makna Jadi Jalan Keluarnya Apa Makna Mari Kita Beri Makna Hidup Ini Secara Eksistensial Sesuai Yang Kita Inginkan Termasuk Terhadap Kesulitan Terhadap Penderitaan Terhadap Bahkan Kematian Dan Itulah Istimewanya Manusia Jadi Makhluk Yang Berenang Dalam Lautan Makna Jadi Hidup Ini Apa Kematian Ini Apa Penderitaan Ini Apa Kesulitan Ini Apa Ini Kuncinya Tidak Pada Kematian Kehidupannya Atau Kesulitannya Kuncinya Ada Pada Manusianya Nah Ini Mungkin Menarik Ya Kalau Kita Sambungkan Dengan Pengalaman Mungkin Traumatiknya Viktor Frankl Beliau Menyaksikan Langsung Betapa Pahitnya Kehidupan Dalam Kem Konsentrasi Toh Demikian Manusia Tetap Bisa Tidak Putus Asa Dan Memberikan Makna Makna Yang Eksistensial Terhadap Hidupnya Ini Istimewanya Manusia Mengalami Peristiwa Sepahit Itu Pun Tidak Menyerah Kalau Teman Teman Membaca Bukunya Viktor Frankl Yang Judulnya Man Search For Meaning Itu Kalau Dipetakan Bagaimana Manusia Menghadapi Peristiwa Yang Sangat Tragis Dan Sangat Pahit Dengan Pemakna An Itu Ada Fase Awal Fase Kedua Ada Fase Ketiga Ini Saya Jelaskan Sekilas Tapi Kalau Teman Tertarik Boleh Membaca Bukunya Keliatannya Terjemahnya Juga Sudah Ada Fase Pertama Ketika Kita Berhadapan Dengan Peristiwa Pahit Dalam Hidup Kita Yang Mengganggu Penghayatan Eksistensial Kita Dalam Hidup Fase Fase Pertama Ini Ketika Kita Langsung Mengalami Peristiwa Yang Memilukan Mengejutkan Hidup Kita Yang Tragis Ini Tahap Pertama Biasanya Tahap Pertama Itu Kita Berhadapan Dengan Opsi Kata Frankl Ini Saya Terima Saja Atau Sudahlah Saya Putus Asa Bunuh Diri Saja Jalan Keluarnya Ada Salah Satu Opsi Kalau Sudah Sangat Pahit Kan Begitu Apalagi Melihat Istrinya Beliau Kan Istrinya Ayah Ibunya Saudara Saudaranya Meninggal Di Camp Konsentrasi Tadi Oh Itu Orang Yang Tidak Berpikir Panjang Itu Bisa Jadi Ngambil Jalan Pendek Atau Tetap Menerima Karena Serangan Tahap Pertama Ini Guncangan Tahap Pertama Ini Guncangan Yang Luar Biasa Disinilah Kita Penting Berusaha Bertahan Jadi Sama Seperti Kalau Orang Sedang Marah Orang Yang Sedang Sangat Sedih Itu Mungkin Saatnya Untuk Menarik Diri Sebentar Tidak Kesusu Menyimpulkan Atau Memutuskan Apapun Menunggu Sampai Pemikiran Kita Jernih Jadi Ini Untuk Teman-teman Semua Yang Mungkin Yang Sedang Digalaukan Disedihkan Disumpekan Oleh Hal Apapun Dalam Hidup Ini Kalau Memang Sedang Tidak Jernih Berpikirnya Sedang Emosinya Sedang Sangat Tidak Stabil Moodnya Sedang Sangat Lendah Tarik Diri Sebentar Kalau Dalam Agama Saatnya Kita Mendekat Ke Atas Tapi Intinya Memang Jangan Kesusu Memutuskan Jangan Kesusu Mengambil Kesimpulan Yang Terburu-buru Nah Kalau Kita Lolos Di Tahap Pertama Ini Kita Akan Masuk Tahap Kedua Tahap Kedua Itu Kita Berhasil Bertahan Meskipun Sangat Pahit Jadi Meskipun Hati Kita Tercabik Air Mata Kita Rasanya Kering Tapi Kita Tetap Berusaha Bertahan Nanti Ada Fase Apatis Fase Apatis Itu Fase Ketika Kita Sudah Pasrah Sepasrah Pasrah Dan Tidak Percaya Lagi Situasi Akan Lebih Baik Ini Fase Apatis Sudahlah Memang Ini Tidak Bisa Diperbaiki Lagi Memang Situasinya Sudah Fatal Sudah Akut Seperti Ini Ini Fase Apatis Jadi Kayak Kita Kalau Sedih Sedih Ditinggal Orang Yang Kita Cintai Itu Pada Tahap Pertama Betapa Kita Ini Seakan Tidak Percaya Ketika Kita Sudah Bertahan Kemudian Muncul Apatisme Apatisme Itu Wah Ini Mesti Tidak Bisa Baik Lagi Situasinya Mesti Akan Seperti Ini Terus Seolah Kesedihan Itu Tidak Akan Ada Akhirnya Tapi Tapi Di Fase Di Fase Kita Sudah Mampu Bertahan Biasanya Kita Mati Matian Ingin Survive Ingin Tetap Bertahan Apapun Yang Terjadi Ini Menarik Teori Ini Kalau Nanti Teman Teman Membaca Misalnya Psikologinya Orang Orang Yang Terjajah Misalnya Dulu Nenek Moyang Kita Simba Simba Kita Yang Mengalami Penjajahan Ratusan Tahun Itu Mungkin Juga Mengalami Peristiwa Ini Betapa Menyedihkan Betapa Galau Tapi Berusaha Mati Matian Bertahan Dengan Harapan Semoga Nanti Ada Situasi Yang Lebih Baik Meskipun Ada Fase Apatis Fase Apatis Sudah Tidak Mungkin Situasinya Seperti Ini Apapun Yang Terjadi Harus Saya Terima Mau Gimana Lagi Ini Fase Apatis Nah Kemudian Biasanya Masih Ada Sisa Sisa Kemanusiaan Yang Bisa Dinikmati Ya Kalau Di Camp Konsentrasi Masih Ada Kegembiraan Kegembiraan Sedikit Sedikit Bersama Hidup Bersama Nah Ini Yang Membuat Mungkin Bertahan Membuat Masih Sanggup Bertahan Nah Kalau Tahap Kedua Ini Mulu Sukses Bisa Dilewati Sampailah Pada Tahap Ketiga Tahap Ketiga Ini Kalau Demence Search Of Meaning Itu Era Ketika Frankel Dibebaskan Ketika Situasi Membaik Nah Ini Era Ketika Situasi Membaik Ini Kan Semula Kita Sudah Apatis Tidak Mungkin Situasinya Membaik Eh Ternyata Situasinya Tambah Lama Tambah Kondusif Kita Nyaman Lagi Kembali Normal Lagi Disitulah Kemudian Kita Menemukan Makna Menemukan Makna Itu Maksudnya Begini Loh Kemarin Yang Kita Galau Nangis Nangis Sedih Putus Asa Bahkan Sampai Ingin Bunuh Diri Alhamdulillah Meskipun Tidak Sampai Kesana Sekarang Kita Bisa Memaknai Peristiwa Menyedihkan Yang Sudah Kita Lewatkan Tadi Oh Alhamdulillah Saya Bisa Mengambil Pelajaran Dari Kesedihan Kemarin Itu Saya Menemukan Hikmahnya Saya Menemukan Rahasianya Berarti Saya Harus Begini Berarti Saya Harus Begitu Ini Namanya Menemukan Makna Disitulah Men Search For Meaning Jadi Bagaimana Kita Ketemu Dengan Makna Dalam Hidup Ini Ketemu Ketemu